Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Rizky Ismail Oke pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dengan teman-teman semuanya bagaimana cara untuk membuat questionnaire di dalam sebuah penelitian dimana penelitian yang kita lakukan ini yaitu penelitian kuantitatif oke kita launch pada contohnya disini saya akan membuka file questionnaire yang sudah saya buat sebelumnya seperti ini dimana lampiran questionnaire penelitian ini kita lampirkan di bagian akhir proposal penelitian dimana lampiran ini akan dijadikan sebagai satu bahan untuk diedarkan di responden yang akan kita teliti nah di dalam questionnaire penelitian itu sendiri pada video kali ini yaitu tentang pengaruh gaya kemimpinan transformasional transaksional dan kepuasan kerja terhadap kinerja PKW nah disini kita jantungkan judul penelitiannya seperti ini dan objek penelitian yang akan kita teliti dimana penelitian yang dilakukan ini di dinas pemuda dan olahraga kota Ternate seperti ini teman-teman model questionnaire untuk penelitian kuantitatif untuk data primer nah di bagian questionnaire ini ada identitas responden yang dalamnya terdiri dari nama responden yang akan kita bagikan umurnya jenis kelamin entah itu laki-laki atau perempuan seperti ini pendidikan terakhirnya jabatan yang ada di jabatan responden yang ada di dinas pendidikan dan olahraga begitu pun dengan lama bekerja seperti ini selanjutnya ada juga petunjuk pengisian dimana petunjuk ini tujuannya untuk memudahkan para responden di dalam pengisi questionnaire ada tiga petunjuk disini nah selanjutnya ada keterangan keterangan ini bisa menjadi satu acuan responden untuk mengisi dimana ada SS keterangannya SS ini yaitu sangat setuju diberi kode 5 setuju diberi kode 4 kurang setuju 3 tidak setuju 2 sangat tidak setuju 1 oke selanjutnya kita ke poin pertanyaannya dimana di dalam questionnaire ini untuk variabel gaya kebibinan transformasional S1 ini terdiri dari 8 item pernyataan atau 8 item pertanyaan dan di kolom yang pertama ini itu sangat tidak setuju ini untuk keterangannya tadi ada untuk tidak setuju kurang setuju setuju dan sangat setuju dan jika setiap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden dan si responden menilai dari setiap pertanyaan ini apakah sesuai dengan apa pemikirannya pemikirannya diberi diberi jentang pada kolom setuju atau nomor empat seperti ini dan dari setiap item pertanyaan atau pernyataan ini itu bersumber dari bus dan route penelitiannya bus dan route tahun 2009 seperti ini oke selanjutnya kita ke variabel berikutnya yaitu gaya pemimpinan transaksional px2 sama ya teman-teman dengan variabel sebelumnya yaitu gaya pemimpinan transformasional seperti ini ada 6 item pertanyaan dengan sumber yaitu dari EU tahun 2010 ada 6 pertanyaan dengan keterangan yang disediakan seperti ini dan selanjutnya variabel kepuasan kerja dimana sumber yang digunakan disini yaitu romance 2006 dimana sumber yang digunakan yaitu robins pada tahun 2006 dengan 7 item pertanyaan selanjutnya variabel kinerja PKY disini ada 10 item pertanyaan dengan sumber questionnaire ini yaitu dari matis injection di tahun 2006 oke oke ya seperti inilah cara untuk membuat questionnaire penelitian untuk data primer di dalam penelitian kuantitatif semoga video singkat ini bisa memberikan sedikit tambahan informasi bagi teman-teman semuanya jangan lupa untuk di subscribe like dan share video ini semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya oke begitu saja wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati